Warisan budaya dari Indonesia yang telah ditetapkan oleh UNESCO yakni wayang kulit saat ini semakin ditinggalkan oleh generasi muda. Hal ini membuat rumah seni budaya Singhasari terus melestarikan kebudayaan wayang dengan berbagai cara agar kebudayaan wayang tidak punah ditelan zaman. Rumah seni budaya Singhasari terus melakukan pelestarian terhadap budaya wayang kulit yang saat ini semakin ditinggalkan oleh generasi muda. Salah satu caranya yaitu selalu menggelar pagelaran wayang kulit setiap 3 bulan sekali dengan beberapa dalang yang bergiliran menampilkan aksinya. Ketua rumah seni budaya Singhasari, Sadana Devi mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan pelestarian pagelaran wayang kulit ini mengingat generasi muda saat ini semakin jauh dengan budaya. Rumah seni budaya Singhasari ingin mengenalkan kembali budaya bangsa Indonesia diantaranya seni bertutur tentang nasehat dan filosofi kehidupan yang bermakna dalam seni pewayangan. Kami dari rumah seni budaya Singhasari mengawali dulu oleh alamat ibu kami di FNB di Biasakan Banyil Mamamin Sejak 35 tahun kami adalah pelestari dari perjalanan wayang kulit di Jepang. Sementara itu Divisi Ekraf Rumah Seni Budaya Singhasari, Radha Krishna Devi mengatakan melalui seni budaya wayang kulit sendiri sangat luar biasa sebab di dalam cerita pagelaran wayang kulit ini merupakan cerminan perjalanan hidup manusia yang dapat dipetik dari berbagai karakter. Wayang kulit sendiri telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia dari Indonesia sehingga diharapkan generasi muda semakin meningkatkan kecintaannya terhadap kesenian daerah dan peduli terhadap warisan budaya Indonesia ini. Selain menjadi hiburan masyarakat, pagelaran wayang kulit juga sekaligus sebagai upaya melestarikan budaya Indonesia. Dari Kabupaten Malang, Kevin Reza, MHA News, melaporkan. Terima kasih telah menonton!